Intro Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57-66 dilanjutkan ayat 80 Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabeth untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki Ketika para tetangga serta senak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmatnya yang begitu besar kepada Elisabeth Bersuka citalah mereka bersama-sama dengan dia Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menama dia Jakaria menurut nama bapanya Tetapi Elisabeth ibunya berkata jangan ia harus dinama Yohanes Kata mereka kepadanya tidak ada diantara sanak saudaramu yang bernama demikian Lalu mereka memberi isarat kepada Jakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu Jakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini namanya adalah Yohanes Dan mereka pun heran semuanya Seketika itu juga terbukalah mulut Jakaria dan terlepaslah lidahnya lalu ia berkata-kata dan memuji Allah Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudaya Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata menjadi apakah anak ini nanti sebab tangan Tuhan menyertai dia Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya Ia kemudian tinggal di Padanggurun sampai tiba harinya ia harus menampahkan diri kepada Israel Demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran warta kabar sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara saudari Yohanes Pembaptis adalah pendahulu Yesus Orang yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Dia menjembatani perjanjian lama dan perjanjian baru Dalam arti tertentu dia adalah penggenapan dari tradisi panjang para bapak leluhur dan para nabi Dan dalam arti lain Yohanes adalah penginjil pertama Kandungannya diumumkan secara ajaib kepada Jakaria di baik Allah Dan tanda-tanda serta mujijat-mujijat menyertai kelahirannya dalam Injil hari ini Jakaria sempat terpana ketika ia meragukan pesan malaikat Tuhan 9 bulan sebelumnya Tetapi sekarang ia menunjukkan pertobatan dan imannya yang baru Dengan memilih nama yang telah dibuatkan untuk putranya Yohanes Yang berlawanan dengan semua kebiasaan dan kepatutan Saudara saudari Mengapa begitu banyak perhatian diberikan kepada sang pendahulu Orang yang akan mempersiapkan jalan bagi Yesus Hal itu karena Allah sungguh-sungguh ingin agar kita mengenali dan menerima Yesus Kristus dalam hidup kita Pada saat inkarnasi Dia mengutus Yohanes Pembaptis untuk membuka hati dan pikiran orang-orang Yahudi Sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menerima Yesus Allah masih melakukan hal itu dalam hidup kita Dia mempersiapkan kita untuk menerima anugerah yang dia ingin kita alami Dia masih menjadi Tuhan atas sejarah Dan itu berarti dia adalah Tuhan atas sejarah pribadi kita Segala sesuatu yang dia lakukan atau izinkan dalam hidup kita memiliki satu tujuan Untuk membawa kita lebih dekat kepada Kristus Dan dengan demikian lebih dekat kepada kepenuhan hidup yang kita rindukan Saudara saudari Siapakah Yohanes Pembaptis dalam hidup kita? Elisabeth dan Jakaria harus melawan kebiasaan Mempertaruhkan kesalahpahaman kerabat dan tetangga mereka Untuk setia kepada apa yang Allah minta dari mereka Malaika telah memberitahu Jakaria Bahwa anak yang dijanjikan akan diberi nama Yohanes Yang berarti Allah itu murah hati Tetapi adat dan tradisi Yahudi Mengharuskan orang tua menamai anak mereka Sesuai dengan nama-nama yang ada dalam silsilah keluarga Menamai anak dengan nama ayah atau ibu Kakek atau nenek atau nama-nama lain yang dianggap layak Pada zaman Kristus Adat istiadat dan tradisi sosial Yahudi sangatlah penting Karena negara mereka sedang diduduki oleh penjajah asing yaitu Romawi Mempertahankan identitas budaya mereka Bergantung pada pemeliharaan adat istiadat mereka Oleh karena itu Menentang adat istiadat ini berarti mengambil risiko sosial yang besar Bagi Jakaria dan Elisabeth Pelanggaran pada tradisi ini membuka peluang besar bagi mereka Untuk mendapat hukuman pengucilan dan penolakan Namun dalam kasus ini Mereka tahu dengan pasti Apa yang Tuhan minta dari mereka Bersama-sama mereka bertindak dengan berani dan mentaati kehendak Tuhan Dan hasilnya luar biasa Kesembuhan bagi Jakaria dan pencerahan rohani bagi bangsa Israel Saudara-saudari Kita sering dihadapkan pada situasi yang sama Tuhan seringkali mengundang kita melalui perintah-perintahnya Melalui pengajaran gereja Atau hanya melalui ilham yang diberikan kepada kita dalam keheningan hati kita Dan dengan hati-hati diteguhkan oleh nasihat yang baik Untuk melawan harapan-harapan orang lain Ketika kita dihadapkan pada tantangan-tantangan tersebut Kita dapat meminta Santa Elisabeth dan Santo Jakaria Untuk mendoakan kita Agar menemukan keberanian yang mereka temukan Sehingga kita dapat menikmati buah-buah yang luar biasa dari ketaatan mereka Yohanes Pembaptis Yang hari lahirnya diperingati dalam diturui hari ini Menjadi teladan bagi kita semua Dia mewartakan kedatangan Kristus Menunjukkan Kristus kepada mereka yang tidak mengenal atau mengenalinya Dan menjelaskan makna identitas dan misi Kristus kepada mereka yang tidak mengerti Dalam seni, ia paling sering digambarkan Sedang menunjuk jauh dari dirinya sendiri ke arah Yesus Dalam arti tertentu, inilah misi setiap orang Kristen Masing-masing dari kita seperti Yohanes Pembaptis Diciptakan langsung oleh Tuhan dan diberi kepribadian yang unik Kemudian ketika kita di Baptis Kita jadikan mitra dengan Kristus Dalam menghadirkan kerajaannya di dunia ini Dalam menyebarkan injil ke sudut kecil dunia ini Kita melakukan ini dengan kata-kata kita Dan juga dengan teladan hidup kita Serta perbuatan, serta pekerjaan yang kita lakukan Kita menjadi penjuk jalan kepada Kristus Sebuah penyataan yang unik tentang kebaikan dan kasih Allah Sebuah undangan untuk mengikuti jalan Yesus Menuju kehidupan yang lebih berkelimpahan Dan hal yang menakjubkan adalah Semakin kita menjalani hidup kita dengan menyadari dan setia pada panggilan ini Semakin kita sendiri akan mengalami kelimpahan hidup tersebut Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita menghayatinya Di dalam hidup kita Terima kasih kerana menonton! Sub indo by broth3rmax